Assalamualaikum Wr Wb Tidak benar Alkitab ya Tidak ada gunanya Useless Tidak berguna Baik saya akan membahas sebuah tema begini ya Kena prank Leonardo da Vinci Sebenarnya Leonardo da Vinci adalah seorang pelukis ya Silahkan di klik di google Leonardo da Vinci itu hidupnya tahun berapa ya Abad berapa ya silahkan ya Leonardo da Vinci inilah tukang lukis Atau pelukis Atau perupa ya Tukang gambar gitu ya Tukang lukis Yang melukis Yesus itu rambutnya gondrong Jadi semua pendeta semua romo Penyembah ala segitiga Dan semua jemaat penyembah ala segitiga Kena prank Yesus dikira rambutnya gondrong Itu kena prank Leonardo da Vinci Ya kalau kita membaca 1 Korintus pasal 11 Wanita harus berambut panjang Laki-laki harus berambut pendek Kalau ada pendeta perempuan rambutnya cepat ya Digajul saja Itu pendeta penipu ya Pendeta perempuan rambut pendek sudah pasti penipu Dia tidak bisa ngerti dan tidak paham ayat Alkitab Bahwa seorang wanita harus berambut panjang Berambut panjang itulah yang disebut tudung kepala Sedangkan laki-laki dilarang berambut panjang Kalau ada pendeta ada romo berambut panjang Itu berarti tidak ngerti Alkitab Ada gak itu ayo Pendeta atau romo berambut panjang Ada gak Suruh membaca 1 Korintus pasal 11 Dibaca saja itu Jadi Yesus tidak mungkin berambut panjang Anda semua kena prank Leonardo da Vinci Romo yang masih rambut panjang Anda kena prank Leonardo da Vinci Yesus memilih Paulus sebagai orang pilihannya Di dalam kisah 9 ayat 15 Lalu Paulus ini menulis tentang rambut Rambut yang panjang disebut tudung kepala Tudung kepala di dalam 1 Korintus pasal 11 Jadi wanita harus memakai tudung kepala Harus berambut panjang Sementara laki-laki tidak boleh Sekarang kebalik-balik Ada pendeta perempuan berambut cepat Digajul saja Itu penipu Demikian pula ada romo malah berambut panjang Pendeta berambut panjang Yang ini laki-laki ya Dia gak ngerti Alkitab Dia gak baca Alkitab Semua kena prank Leonardo da Vinci Ya sampai hari ini Yesus di surga Katanya masih berambut gondrong Astagfirullah Ya berambut gondrong Tangannya bolong Udah gitu Yesus ini masih sujud kepada Bapak Lalu rambut gondrongnya dikuncir katanya Astagfirullah Ya Semua Semua kena prank Bapak ibu saudara yang masih punya gambar Yesus Di rumah Yesusnya masih gondrong Buang segera gambar itu Buang 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 Anda berdosa Anda menghina Yesus Allah Ya Yang masih punya gambar Yesus Lukisan Yesus Apalagi apa itu ornament-ornament Yesus rambutnya masih gondrong Segera dibuang Anda menghina Yesus Allah Anda menghujat roh kudus Tidak akan diampuni Para romo yang masih berambut gondrong Potong segera Rambutnya Malu-maluin Ya Romo gak ngerti baca Alkitab Pendeta perempuan yang masih berambut cepak Gajol saja Sana ke laut Kamu memalukan Tidak ngerti baca Alkitab Ya Ya Semua pada kena prank Leonardo Da Vinci Yesus gondrong Ya Hari ini Yesus adalah sudah di dalam Tubuh surgawi Tubuh kemuliaan di surga Ya Baca Wahyu 1 ayat 13-16 Tidak bisa Anda lihat rambutnya gondrong Wajahnya saja seperti nyala api Bahwa rambutnya putih Ya Rambutnya putih metah itu kan karena sinar ya Sinar kemuliaannya itu Ya clear Bapak Ibu Saudara ya Jadi janganlah Anda kena prank Ya Kena prank Leonardo Da Vinci Romo pendeta Jangan Anda memberi contoh kepada jemaat Mosok Romo rambutnya gondrong Mosok pendeta perempuan rambutnya cepat Ya Enggak membaca Alkitab itu Ya Clear Ya Ayo sekarang introveksi diri para Romo Yang masih rambut gondrong Potong segera Kalau enggak punya uang Minta uang ke sini Buat potong rambut Ya Pendeti perempuan Pendeta perempuan Yang masih rambut cepat Kamu ke laut saja Ya kamu Pempermalukan Yesus Allah Ya Kamu bukan orang Kristen pastinya Karena dia tidak tahu Ya seperti itu Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Allah segala masa Sebelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Jadilah Kristen sejati Alkitabiah murni dan konsekuen Penyembah Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Allah penuh hikmat Allah segala masa Sebelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Haleluya amin